Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Oke guys, hari ini gue pengen lanjutin buat ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Oke, video yang pertama ini gue dikirimin banyak banget dari kalian Salah satunya dari Maulidia Assalamualaikum Bang Rian Coba deh, itu Bang Rian jelasin soalnya lagi rame di TikTok Oke guys, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Oke, video yang barusan itu berasal dari tiktokers Rusia Tapi pas gue bacain komennya, justru rame sama warga plus 62 Yes, ini tuh keajaiban TikTok ya Sering banget ada video yang heboh, tapi sebenernya video ini tuh gak terjadi di Indonesia Kayak kasus yang kemarin, kalau kalian masih ingat, itu ada kasusnya Yunon Chan Tapi kalau lihat dari ekspresinya sih, kayaknya si Doi ini ketakutan setengah mati ya Doi nangis-nangis di depan kamera handphonenya, di dalam kamarnya Terus di tengah-tengah video, di pojok ruangan disitu kayak ada sebuah bayangan hitam Yang kayak bergerak merangkak ke arah Doi gitu Tapi jujur ya, pas gue pertama kali lihat video ini aja Gue udah langsung yakin banget, kalau video ini 100% fake Mana ada sih orang yang lagi nangis sambil selfie pegang kamera Menurut gue itu aja udah gestur yang aneh banget Kalau orang memang ketakutan dan butuh bantuan Gak mungkin orang itu masih sempet-sempetnya bikin video TikTok Pasti Doi tuh bakal cari bantuan dari orang-orang terdekat atau kepolisian Dan video-video kayak gini tuh udah lagu lama banget ya guys Banyak kreator yang bikin video kayak gini itu supaya banyak orang yang simpati Banyak orang yang nanyain kabarnya, banyak orang yang komen Dan otomatis karena banyak yang nge-share, pasti videonya jadi viral Dan beneran aja dong, video yang tadi tuh beneran viral dan udah ditonton lebih dari 4 juta kali Pas gue liatin profil Doi, ternyata video-video Doi sebelumnya itu gak ada yang tipe-tipenya kayak gini Tapi abis video yang tadi tuh viral Doi langsung nerusin, ngelanjutin buat bikin video-video dengan tipe-tipe kayak gini Dengan harapan supaya Doi bisa viral lagi Walaupun ternyata video-video Doi yang berikutnya itu gak bisa se-viral kayak yang pertama tadi So cari Doi di jaman sekarang itu susah men Apapun bakal orang lakuin Ya walaupun mungkin di masa depan Doi bakal malu sendiri kalau ngeliat video yang tadi Nah ini nih salah satu video yang lagi viral juga belakangan ini Video yang ini gue dikirimin sama Ahyar Bang tolong bahas ini ya Menurut abang ini asli atau fake? Oke guys kita tonton dulu videonya bareng-bareng Video yang tadi itu berasal dari rekaman sebuah kamera CCTV Dan kalian bisa liat tiba-tiba ada sebuah motor yang melintas Dan kalau diperhatiin Di belakangnya itu kayak ada sosok cewek berbaju putih dan berambut panjang Dimana banyak yang bilang kalau sosok yang tadi itu adalah sebuah penampakan Katanya itu adalah sosok mbak Dini Kalau diliat-liat sih emang penampakannya agak creepy ya Karena gue penasaran akhirnya gue cari-cari lagi informasi tentang rekaman video yang tadi Soalnya bisa jadi penampakan yang tadi itu penampakan yang real Dan akhirnya gue berhasil nemuin lanjutan dari video yang tadi Ternyata video yang tadi itu dipotong guys Di video yang lebih panjang Di belakang motor yang tadi itu ada sebuah motor lagi Yang persis jalan di belakangnya Dan jaraknya itu lumayan deket Dan kayaknya orang yang nyintirin motor di belakang ini Kayak santui banget Gue jadi ngerasa kayaknya sosok yang tadi itu bukan penampakan deh Bisa jadi itu orang beneran ya Dan bahkan sosok yang tadi itu juga terekam di kamera CCTV yang lain Jadi gue yakin kayaknya sosok yang tadi itu cuma ilusi optik aja Mungkin itu emang ibu-ibu yang kebetulan pake duster Terus gak pake helm dan rambutnya panjang Jadi kena angin kayak berkibar gitu guys Seolah doi kayak kunti Padahal sebenernya cuma orang biasa aja Next video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Ramdhani Halo kak itu sosok real atau fake ya kak Video ini gue dapet dari tiktok kak Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Gue yakin kalian semua udah notice sama penampakan yang ada di video yang tadi Yes di tengah-tengah video tiba-tiba ada sesosok berbaju hitam Yang kayak berdiri diam diantara semak-semak Dan ngeliat ke arah rombongan petugas yang jalan di tengah hutan itu Sosok itu kayak pake hoodie Bajunya hitam Dan anehnya kenapa wajahnya itu hitam banget Tapi hitamnya tuh bukan karena warna kulit ya guys Tapi kayak dicat atau dikotor-kotorin pake tanah gitu Kalau gue liat sih sosoknya tuh mirip kayak kakek-kakek gitu ya Entah itu kakek-kakek atau nenek-nenek Tapi yang pasti kayak orang tua gitu Tapi setelah gue perhatiin nih di video yang tadi Ternyata diantara sekian banyak orang di rombongan itu Ada satu anak kecil yang notice dengan penampakan sosok yang tadi Coba deh kalian liat ke anak kecil yang digendong di pundang itu So gue ngerasa kayaknya sosok yang tadi tuh jelas-jelas bukan makhluk astral ya Gue yakin sosok yang tadi tuh cuman orang aja Tapi gue juga gak paham nih apakah doi itu adalah suku pedalaman Atau memang orang lokal yang tinggal disitu Karena video ini tuh diambil di dalam hutan Halmahera So gimana menurut kalian? Di tengah jalan Next video ini gue dikirimin sama It's Matt Kalian coba bahas ini real atau fake ya Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Jadi ada orang yang videoin pas jalan naik motor Tiba-tiba di tengah jalan tuh kayak ada sebuah objek yang terbang di tengah jalanan itu Ada beberapa orang yang bilang katanya yang tadi tuh cuman asep lah Bayangan, layangan, raden gian santang, mimi peri, penampakan, dan lain-lain Tapi gue ngerasa kayaknya bukan ya Dan ternyata video ini diambil di air molek riau Dan sosok yang tadi itu cuman pelepah pohon pinang yang nyangkut di kabel tiang listrik So udah jelas banget ya kalo sosok yang tadi tuh bukan penampakan Mungkin karena ini udah malam aja, kurang pencahayaan Jadi seolah-olah sosok yang tadi tuh mirip kayak penampakan Next video berikutnya ini gue dikirimin sama Ajitia Mauludin Assalamualaikum bang Ini gue dapet dari tiktok Coba bang jelasin ini asli atau editan bang Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Pas gue pertama kali nonton videonya Gue kira itu bakal muncul apa gitu kan Eh gak taunya ternyata muncul tangan Dan pas muncul udah langsung keliatan banget kalo yang tadi itu settingan ya Gue langsung tau kalo settingan Karena orang yang megang kamera ini sama sekali gak kaget sama penampakan yang tadi Seolah doi tuh udah siap banget kalo bentar lagi ada penampakan So menurut gue dari situ aja udah keliatan kalo yang tadi itu settingan Tapi pas abis nonton video yang tadi Gue jadi penasaran banget nih Gimana caranya ada orang yang bisa masuk ke dalam kuburan Apakah doi sampe seniat itu sampe gali kuburan orang Kan gak mungkin men Dan ternyata banyak juga orang yang penasaran kayak gue Banyak orang yang nuduh mereka dan minta mereka buat klarifikasi Gimana caranya dia bikin video kayak yang tadi Dan ternyata beneran dong di respon sama mereka Mereka bikin behind the scene nya gimana caranya mereka bikin video kayak yang tadi Dan ternyata makam yang tadi itu adalah makam beneran guys Tapi makam itu makam kosong Tapi yang pasti di bagian nisan dari kuburan itu Kayak ada lubang di salah satu sisinya Terus mereka tuh pake talent anak kecil Supaya bisa masuk ke dalam lubang itu Dan tangan anak kecil yang tadi itu di make upin supaya keliatan lebih pucat dan lebih creepy aja So menurut gue ini videonya niat banget ya Lagian kok bisa gitu sampe nemu ada kuburan yang lubangnya kayak gitu Aneh banget men Oke video yang terakhir ini gue dikirimin sama Ripai Vansatello Langsung aja kita tonton dulu videonya Yaudah ketentrinya yuk Oke video yang terakhir ini tuh singkat padat tapi gak jelas ya guys Jadi ada sebuah objek berwarna putih yang tiba-tiba muncul di sebelah lampu jalan Sosoknya tuh kayak melayang tinggi Bahkan lebih tinggi dari atap rumah yang ada di sebelahnya Mungkin tingginya sekitar 5 meter atau bahkan lebih ya Dan kalian juga bisa denger kayak ada suara banyak orang yang teriak-teriak gitu Dan di bagian akhir video tiba-tiba sosok putih-putih yang tadi Itu kayak bisa ngilang gitu aja guys Gue yakin banget kalo video yang tadi tuh cuman video editan Yang pertama sosok yang tadi itu bukan penampakan Sosok yang tadi tuh cuman lens flare dari cahaya lampu jalan guys Mau tau cara bikinnya? Gampang banget Sekarang kalian nyalain kamera handphone kalian Terus kalian arahin langsung ke sumber cahaya Misalkan ke lampu rumah kalian Atau ke lampu jalan Atau bahkan kalo siang bisa ke matahari Gue yakin bakalan langsung ketangkep ada lens flare-nya Itu memang efek dari kamera guys Jadi kalo misalkan kamera dihadepin ke langsung sumber cahaya Itu bakalan muncul lens flare Nah putih-putih yang tadi itu adalah salah satu contoh dari lens flare Dan kenapa bisa ngilang? Ya karena kameranya digeser Lens flare yang tadi tuh bakalan bisa hilang guys Karena efek cahayanya tuh bakalan bergerak Dan yang kedua Suara rame-rame orang yang teriak-teriak tadi Itu suara dari video lain Yang diedit dan ditempel di video yang tadi Karena kalo gue liat di video yang tadi tuh cuman ada satu orang aja Yaitu kepala temennya yang kerekam pake hoodie warna merah Dan kalo cuman ada satu orang di video Pastinya harusnya videonya gak serame itu ya kan? Gue yakin suaranya itu bukan suara asli Tapi suara editan Mungkin dari video lain yang dia ambil Terus dia tempelin ke video yang tadi Seolah sosok yang tadi lens flare itu Adalah sebuah penampakan yang diteriakin sama orang Gue gak ngerti sih tujuannya orang bikin video kayak gini tuh apa Cuman kalo orang gak ngerti pasti banyak yang ketipu Ngirain kalo sosok yang tadi itu adalah sebuah penampakan Padahal yang tadi tuh cuman video hoax Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video yang tadi Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax